Balik lagi di Soekin bareng gue, Chris Panji. Di hari Jumat ini belum ada review dulu ya. Hari ini gue mau cerita sedikit soal motor gue. Jadi cuy, beberapa waktu lalu gue sempet mampir ke bengkelnya Katros Garage. Gue kesana dalam rangka diundang sama Ateng Katros karena motor gue mau direview. Dan sembari ya gue bikin konten juga disitu. Jadi apa, gerebek bengkel lah ya. Ya pokoknya gitu lah. Tadinya sih niatnya emang cuma mau review motor gue doang nih ya. Tapi setelah motor gue direview, motor gue mau dibayarin. Motor gue mau dibayarin Ateng Katros. Waduh. Ini bener-bener anjir gue. Memang, terus terang sebelumnya gue pernah naikin ke marketplace. Memang niat mau dijual tadinya buat naik CC. Karena gue pengen up nih si Miabi gitu. Karena keuangan terbatas gitu ya. Nggak bisa nabah gitu. Bisa cuman jual biar gue bisa up CC. Jadi gue naikin di marketplace. Tapi, nggak lama setelah itu gue turunin lagi. Karena ternyata ada banyak juga yang berminat dengan harga yang cuan. Bahkan yang terakhir, satu kali lipatnya. Apa ya, mendekati seharga, ya kalau gue mau naik XS 6,5 misalkan masih ada kembalian. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue diskusi sama orang-orang terdekat. Akhirnya gue batalin. Iklannya gue turunin. Takut. Ternyata gue emang belum siap buat ngelepas si Miabi, chopper gue. Tapi, kali ini ditawar langsung sama Ateng Katros. Dengan harga di atas yang nawar kemarin terakhir. Tawaran Ateng Katros. Bisa buat beli Harley bekas. Wah, gila, gila, gila. Ini bener-bener bikin gue galau, bener-bener galau nih. Aduh. Oke, gue mau nunjukin satu video yang dimana di video itu ada percakapan gue sama Mas Ateng soal tawar-menawar. Gimana? Ya, ini tadi ya. Aduh, enggak. Si, masih sayang sih. Enggak lah, udah. Udah di tangan yang tepat kalau sama gue udah, enggak enak nih. Mas Ateng lo ini, masih ya. Nanti lo ngeliat. Nanti gue bakirin lagi, Kak. Bakir lo ngeliatnya juga nanti di Instagram lo bahagia kok. Liatnya, biar ya. Lebih ke ini, Mas. Sesek ya. Sesek dan rindu. Udah, jalannya. Aduh. Kita sebagai anak motor. Harus tahu kapan, saat harus melepas dan saat harus merawat. Jadi gue main nanya, apa ntar kalau ini dijual? Gue enggak bisa ngontain live. Udah, Harley ya kan? Ya kan lo bisa beli Harley dari ini, harga ini. Iya sih. Aduh. Tadi berapa dah? Ya pokoknya. Buat. Tadi kan 70, katanya lo take down. Iya. Iya kan? Enggak gue lupa sebenarnya, iseng doang itu. Iya. Cek ombak. Aduh, gimana ya, Mas? Aduh. Aduh. Ini gimana nih? Gimana? Help, help. Ini tapi mau diangkut. Iya, jangan enggak tolong. Gak ya. Gak masih enggak. Aduh, gimana? Tolong lo dikasih. Masuka nih, gue galau nih. Aduh, ditembak langsung. Mas, tadi kan cuma mau review, Mas. Iya kan, enggak apa-apa kalau tiba-tiba aja jimpe M. Apa gimana ya? Kasih waktu berpikir ya. Ini gue bawa pulang dulu. Tidak lah. Memikir kan enggak pakai motor, kan? Iya. Emang mikir di atas motor, kan? Enggak juga. Besok gue, besok gue dipakai. Buat apa? Monten? Iya. Kan udah ada di monten yang dulu? Iya kan, riding. Banyak kan stoknya tadi kandainya kalau sekali. Udah abis, Pak. Abis, abis. Stoknya udah. Udah abis. Gue mau pulang dulu. Ntar gue kabarin. Ya. Ya. Ya udah. Iya, iya. Tuh, gue mikir dulu nih. Gimana nih, guys? Aduh. Tidaknya, gimana pun caranya. Kalau, ya pokoknya gitu lah, ya. Iya, ntar aman. Ntar kita bicarakan lagi, Pak. Siap, siap, siap. Ya. Ya, pesenin grab. Hah? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak, siap masuk. Wah, disasai disitu lagi. Ntar, ntar kasih ya. Iya, iya. Nah, itu tuh. Jadi, gue dikasih waktu buat berpikir sama Mas Hateng. Ya. Dan gue juga yang minta waktunya gitu buat berpikir. Karena terus terang, sampai hari ini, ya ini udah berapa hari lewat ya. Semenjak ditawar. Gue masih belum kasih jawaban. Dan sebenarnya, Mas Hateng sendiri ngasih gue dua pilihan. Motor mau dibayarin atau mau masuk Project Thank You. Nah, itu tuh. Wah, hujan nih. Gak apa-apa ya. Mungkin hujan hoki kali ya. Sampai hari ini, gue masih belum kasih jawaban. Apakah gue bersedia atau enggak buat ngelepasin nyabi. Tapi, 70% setelah gue berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Dan gue pikirin matang-matang. 70% sampai 80% kayaknya gue ragu. Terus terang, gue masih ragu. Dan gue masih sayang banget sama motor gue. Karena motor gue ini membawa hoki buat gue. Seperti hujan yang saat ini turun. Kalau hujan itu kan biasanya pertanda hoki ya. Katanya. Jadi gue dilema banget antara gue mau absese atau pertahanin miabi. Gue nabung buat beli lagi nanti gitu ya. Nambah gitu maksudnya. Tanpa harus ngejual miabi. Atau gue terima tawarannya. As Hateng. Ini bener-bener. Coba deh. Coba bentuk gue mikir. Siapa tau kalian juga bisa ngasih gue saran ya. Dan masukan. Atau solusi gitu ya. Kira-kira perlu enggak gue jual. Apalagi ini cuan banget ya. Seperti yang gue bilang tadi. Ini. Ini mungkin bisa bikin gue langsung naik ke HD. Harley gitu. Coba tolong tulis di kolom komen kira-kira pendapat kalian kayak gimana gitu ya. Cuan cuy cuan. Gimana ya. Terus terang ya. Banyak alasan gue kenapa gue berat ngelepas si miabi. Karena satu ya. Kalian tau sendiri ya. Buat temen-temen yang follow Instagram gue. Pasti udah tau gitu ya. Dari awal. Dari zaman chopper miabi GL. Scorpio. Balik GL lagi. Sampai sekarang SR400. Itu perjalanannya cukup panjang. Dan banyak drama. Tapi yang pasti motor gue ini membawa hoki buat gue. Dari zamannya miabi GL sampai sekarang. Itu bener-bener ngasih gue banyak hal positif. Oke ya. Tolong ya. Tolong dibantu ya. Kira-kira harus digual apa enggak. Oh iya. Buat temen-temen yang mau nonton hasil reviewnya si miabi kayak gimana. Langsung aja ke channelnya Tengkatros ya. Yaudah segitu aja ya. Gue cuma mau minta masukan aja nih dari kalian. Kira-kira harus enggak nih gue jual si miabi. Cuan cuy. Cuan banget. Gila kali ya. Aduh. Ah ya ya lah. Yaudah. Gitu aja. Thank you udah mantengin video ini. Sebenernya video kali ini mungkin enggak ada impact atau tidak. Bukan menjadi sebuah reference buat kalian. Tapi minimal bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Pelajarannya adalah komitmen dan kesetiaan. Mungkin itu hikmah yang bisa kalian ambil dari video ini ya. Tentang kesetiaan. Sejauh mana gue setia sama motor gue. Ini bergantung sama. Ya namanya duit ya. Yaudah segitu aja. Gue Chris Panji. Caps.